Kebubatan Blora, Jawa Tengah yang dikenal dengan sebutan kota mustika ini ternyata memiliki salah satu tempat wisata alam dengan pesona keindahan yang tersempunyi yaitu Goa Terawang. Tempat wisata ini berada di tengah kawasan hutan jati KPH Blora, Jawa Tengah. Meski berada di tengah kawasan hutan jati, namun keindahan goa ini selalu membuat pengunjung terpesona dan ingin datang kembali. Kuah sepanjang 190 meter ini memiliki lima lubang menerawang di dalamnya. Sinar matahari yang masuk melalui lubang kuah inilah yang menjadi daya tarik wisatawan. Biasanya mereka bersuap foto di bawah sinar matahari yang masuk melalui lubang-lubang kuah. Di dalam Goa Terawang ini juga dipenuhi dengan stalaktit dan stalagnit yang sangat indah. Tanya itu di sekitar Goa Terawang ini para pengunjung juga bisa memberi makan langsung kera-kera liar yang menghuni di sekitar lokasi ini. Tempat wisata ini memang banyak dikunjungi di akhir pekan. Para pengunjung yang datang tidak hanya dari Blora namun juga dari luar Blora. Sementara itu pengelolaan Goa Terawang ini berada langsung di bawah perhutani KPH Blora. Merupakan salah satu wisata alam yang kebetulan memang ini adalah kondisi existing selain keindahan goa. Di sini juga ada satwa liar yang memang kita biarkan untuk menjadi salah satu daya tarik dan mereka juga berkembang biak sesuai dengan apa namanya di habit. Untuk masuk ke tempat wisata Goa Terawang ini biayanya cukup terjangkau. Anda hanya perlu membeli tiket masuk seharga 10 ribu rupiah. Dan Anda bisa langsung menikmati keindahan Goa Terawang sembari memberi makan kera-kera yang ada di sekitar lokasi.